Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you everybody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Mr. Ibron Hamzah Hanya di channel kita MEC Channel Kursus Bahasa Inggris Online Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang model auxiliary tambahan Atau batisnya adalah additional model Untuk itu sebelum video ini kita lanjutkan Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Karena dengan subscribe kalian saya bisa lebih semangat lagi Dalam menjelaskan materi-materi Bahasa Inggris ke depan Oke sudah di subscribe Terima kasih Karena subscribe itu gratis Oke teman-teman langsung saja kita mulai Dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Oke langsung saja kita lihat disini Additional model atau tambahan modal ya Di video saya sebelumnya Kita sudah mempelajari modal 1 dan modal 2 Ya Nah ini saya jelaskan ini Modal 1 Will Sell Can Yaitu diantaranya Dare Artinya berani Use to Terbiasa Need Perlu Out to Seharusnya Yang terakhir Had better Lebih baik Nah ini adalah modal tambahan Nah berikutnya Untuk lebih jelasnya kita menuju ke penggunaan Nah yang pertama tentang Dare Ada 3 kegunaan Dare disini Yang pertama sebagai modal Yang kedua sebagai verb Dan yang ketiga juga digunakan sebagai verb Tapi artinya beda Oke yang pertama dulu sebagai modal Ya Kalau modal setelah modal itu dikuti dengan verb 1 Tanpa ada aling-aling apapun Setelah modal itu verb 1 Seperti dengan rumus-rumus Di video saya sebelumnya Nah Contoh kalimatnya We dare speak English in the classroom Kita berani berbicara bahasa Inggris di depan kelas Di fungsikan sebagai modal Kalau setelah modal itu langsung verb Ya Tidak menggunakan to To Kemudian yang kedua Artinya berani Di fungsikan sebagai verb Contoh kalimatnya I dare to go home alone Saya berani pulang sendirian sekarang Nah Ini di fungsikan sebagai verb Kalau di fungsikan sebagai verb Maka harus ditambah itu Kemudian baru verb Seperti hanya di simul present Nah itu ya Nah itu ya I dare To go home alone Ada tu nya Kalau di fungsikan sebagai modal Gauh satu Langsung verb Kalau di fungsikan sebagai verb Harus dikasih tu Nah itu Berikutnya Yang ketiga Artinya menantang Di fungsikan sebagai verb Ya contoh kalimatnya I dare you To defeat me In competition I dare you To defeat me In competition Yang artinya Saya menantang kamu Untuk mengalahkan saya Di lomba Ya Saya ulangi lagi Saya menantang kamu Untuk mengalahkan saya Di lomba Tadi tentang penggunaan dare Berikutnya Yang kedua adalah Use to Ada empat fungsi disini ya Yang pertama Dimusikan sebagai Kebiasaan di masa lampau Jadi Untuk menyatakan kebiasaan Di masa lampau Contoh When I was in senior high school I used to ride a bicycle Ya artinya Ketika saya Sekolah Ketika saya Di SMA Ya Saya terbiasa Mengendarai sepeda 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 biasa Ulangi lagi Ketika saya SMA Saya terbiasa Mengendarai sepeda Ini kebiasaan di masa lampau Use to ride A bicycle Kemudian yang kedua Kebiasaan di masa Di masa sekarang Contohnya Now I am Use to speaking English at MEC Sekarang Saya terbiasa Berbicara bahasa Inggris Di MEC Jadi Kalau ini Ini kebiasaan di masa sekarang Saat ini Maka rumusnya Kasih M Setelah Setelah subject Kemudian Use to Kemudian Verb in Ingat harus verb in Ya ini menjelaskan Kegiatan Apa Kebiasaan di masa sekarang Kalau di masa lampau Langsung Setelah subject langsung use to Ya seperti itu Kemudian yang ketiga Dia mulai terbiasa di masa sekarang Ini mulai Contoh She gets Use to Cooking Because She has just gotten married Dia Mulai Terbiasa Masak Karena Dia baru saja Menikah Ya She gets Use to Jadi Kalau misalkan tanpa use to She gets cooking Jadi Use to ini sebagai kata hubung ya Atau modal ya tadi ya She gets Use to Cooking Dia terbiasa Memasak Karena Atau Dia mulai terbiasa Masak Karena dia baru saja Menikah Jadi itu Ini simple present Ada S nya ya Di masa sekarang Kalau ini kan Subject VOP2 Karena Kebiasaan di masa lampau Kalau ini kebiasaan di masa sekarang Ada 2B nya Dan ada VOPIN nya Kemudian yang keempat Akan mulai terbiasa Akan mulai terbiasa Contoh I will get user to visiting Beach during my vacation in Bali Saya akan terbiasa Mengunjungi pantai Selama liburanku Di Bali Jadi ini Akan ya Nanti Akan terbiasa Setelah Will get user Get user to Apa User to Kemudian visiting Nah seperti ini Jadi ini Sama dengan nomor 3 Get Use to cooking Get user to Visiting Jadi ini Kalau di sini Terbiasa sekarang Kalau di sini Terbiasa nanti Karena menggunakan Will Nanti ya Saya akan Terbiasa Mengunjungi pantai Selama liburanku di Bali Nah itu Penggunaan Tentang Use to Ya Berikutnya Adalah Model Tentang Need Dimusikan ada 3 Yang pertama Artinya Perlu Penggunaannya Modal ya Contoh We need Drive a car To Promo Artinya Kita Perlu Mengemudikan Mobil Menuju Promo Kita Perlu Mengemudikan Mobil Ke Promo Jadi Dipusikan sebagai Modal Yang Kedua Artinya Memerlukan Dipusikan sebagai Kata Kerja Contoh I need Dictionary To Study English Saya Perlu Kamus Untuk Belajar Bahasa Inggris Ya Jadi Setelah Subject Kemudian Verb Kalau ini kan Subject sebagai Modal Baru Verb Need sebagai Modal Kemudian yang ketiga Keperluan Sebagai Noun Contoh This money is our need Uang ini adalah Kebutuhan kita This money is our need Jadi sebagai Kata benda This money is our need Kemudian Modal Tambahan berikutnya adalah Out to Yang artinya seharusnya Contoh He out to Take a part in that competition Dia seharusnya Terus serta dalam Lomba itu Dia seharusnya He should Eh kok he should apa He out to Maaf Dia seharusnya Ambil bagian dalam Lomba itu Jadi out to Ini difisikan sebagai Modal Ya Setelah modal baru Verb Itu Kemudian yang terakhir Head better Artinya lebih baik Contoh You head better come earlier tomorrow Kamu Lebih baik Datang lebih awal besok Yang kedua I head better go home now Saya Lebih baik Pulang sekarang Di head better Artinya apa Lebih baik Difusikan Sebagai modal Karena apa Setelah modal itu Selalu Di ikuti dengan Verb Kayak ini tadi Head better kan modal Di ikuti dengan verb Come Head better modal Di ikuti dengan verb Go Seperti itu Oke itu tadi teman-teman Berkaitan dengan Tambahan Modal Selain modal 1 dan modal 2 Yang sudah saya jelaskan Berikutnya kita Untuk penggunaan rumus nominal Nomornya Subject modal Be Complement Ini sama dengan Rumus di Modal 1 dan modal 2 Sama Ya Kalau Nominal itu Di ikuti dengan Be baru Pelengkap Complement Complementnya Meliputi 3 ya Adjective Adverb Sama noun Oke Langsung kita menuju contoh I dare be winner Saya berani menjadi Seorang pemenang Kemudian You used to be late Dia terbiasa telat Yang ketiga You need Be patient Kamu perlu sabar Next We ought to be Calm down Kita seharusnya tenang Berikutnya Terakhir You had better be in your house Kamu lebih baik Di rumahmu Jadi pakai be semua Biner ini kata benda Late kata sifat Patient kata sifat Calm down juga kata sifat In your house Ini kata keterangan Nah seperti itu Oke itulah Tadi teman-teman Materi tambahan Mengenai model auxiliary Ya Semoga ada manfaatnya Kalau masih belum jelas Bisa diulang lagi Atau bisa Komen di bawah Insya Allah Saya akan jawab Thank you for watching Don't forget to subscribe Kemudian like Share See you On my next video Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Alhamdulillah Yaakul Alamin Ni haa Yaakul 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 Terima kasih.